Di jendela transfer musim panas lalu, sejumlah klub mendatangkan pemain jempolan dengan harga yang murah. Walaupun begitu, mereka mampu membuktikan kualitas dengan tampil gacor. Cetak Goh coba merangkumnya sebagai berikut. Pierre-Emerick Aubameyang Untuk mengawali ulasan ini, ada striker Barcelona yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Pada musim dingin kemarin, Aubameyang didatangkan dari Arsenal secara gratis. The Gunners terpaksa memutus kontrak sang pemain karena melakukan tindakan indisipliner. Sejak debutnya, Aubameyang terus tampil apik dan mencetak banyak gol. Di laga kontra Valencia, Aubameyang bahkan jadi aktor kemenangan dengan mencetak hat-trick. Sampai tutup musim ini, Aubameyang sudah mencetak 13 gol dari 23 laga di berbagai kompetisi. Penampilan apik dari Aubameyang ini juga mendapatkan pujian dari sang pelatih Xavi Hernandez. Xavi juga mengibaratkan Aubameyang seperti kado yang jatuh dari langit. Edin Zeko Berikutnya ada penyerang Inter Milan yakni Edin Zeko. Pada musim panas lalu, Zeko memutuskan untuk hengkang dari AS Roma dan bergabung ke squad Nerazzurri. Saat itu, Inter Milan merekrut Zeko dengan harga yang murah yakni 1 juta euro saja. Hal ini cukup wajar mengingat Edin Zeko telah memasuki usia uzurnya. Walaupun begitu, Zeko langsung membuktikan kualitasnya. Pada laga debut menghadapi Genoa, Zeko berhasil mencetak 1 gol dan juga 1 asis. Sejak saat itu, Zeko pun tampil konsisten dan terus mencetakkan namanya di papan skor. Sampai tutup seri A musim ini, Zeko sudah menceploskan 13 gol dan juga 7 asis. Kegacoran Zeko ini membuat legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi merasa terkesima. Bergomi bilang kalau Zeko masih belum habis. Padahal saat masih membela Manchester City, Zeko dianggap sebagai pemain gagal dan gak punya kualitas yang mumpuni. Selanjutnya ada bomber Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Banyak yang gak menyangka kalau Manchester United merekrut Ronaldo dengan harga yang murah. Saat itu, Ronaldo didatangkan dari Juventus dengan harga 15 juta euro saja. Padahal Ronaldo merupakan mega bintang yang punya kualitas di atas rata-rata. Walaupun begitu, Ronaldo membuktikan kalau dirinya belum habis. Terbukti di Premier League musim ini, dia jadi salah satu top skor dengan mencetak 18 gol. Sayangnya, kehadiran Ronaldo gak membuat Manchester United lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka cuma finish di peringkat 6 kelas semen. Mike Maiknan Menutup ulasan ini, ada keeper AC Milan yakni Mike Maiknan. Berbeda dengan pemain-pemain yang sebelumnya, Maiknan adalah seorang penjaga gawang. Pada jendela transfer musim dingin kemarin, Maiknan direkrut dari Lille seharga 14 juta euro saja. Tapi gak disangka-sangka dalam 8 laga perdananya, Maiknan membawa AC Milan tampil gak terkalahkan. Gak cuma di seri A, Maiknan juga tampil apik di Liga Champions. Pada laga menghadapi Liverpool, Maiknan berhasil menepis tendangan penalti dari Mo Salah. Sayangnya, sejak saat itu Maiknan mengalami cedera dan harus absen selama 2 bulan. Walaupun sempat cedera, penampilan Maiknan sama sekali gak menurun. Terbaru, Maiknan berhasil membawa Rossoneri meraih skudeto di musim ini. Pada laga terakhirnya menghadapi Sassuolo, Maiknan juga tampil luar biasa dan mencatatkan clean sheet. Itulah sejumlah pemain yang dibeli dengan harga murah tapi langsung gacor. Bagaimana pendapatmu? Siapa yang jadi pembelian yang paling bagus? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.